Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan Eko teknisi salam santuy salam solder panasnya Oke hari ini saya akan review ya atau menanggapi sebuah komentar dari teman-teman salah satu subscriber saya ya minta skema dari pembuatan PSU yang saya rakit kemarin PSU seperti ini ya ini PSU 1 ampere untuk HP biasanya untuk HP untuk teknisi handphone nah berhubung PSU saya itu rusak jadi saya ganti dengan modul ini ya dengan menggunakan adapter laptop ini harganya cuman 20.000an guys dan sangat efesien sekali sudah ada proteknya auto protect nah disini sudah jelas ya pada rangkaian ini sudah ada tulisannya yang pertama sebelah sini DC in DC DC ini ya ada min plus bisa lihat dibalik PCB nya ada min dan plus nya ya kemudian di sebelah sini ada DC out min plus juga ya untuk DC out nya DC in bisa kita input dari charger laptop atau SMPS 19 volt 24 volt ya bisa dan DC out bisa biasanya untuk teknisi handphone menggunakan kapit kapit wayak telek ini ya untuk teknisi HP untuk tes handphone ya ataupun laptop juga bisa ya ataupun bisa juga untuk charger aki bisa juga disitu ya kemudian disini ada lagi adus dua adus ya yang atas nih i adjust ini untuk setelan ampere dan volt adjust ini setelan volt voltase ya oke ini untuk CC LED CC LED ini untuk indikator ya teman-temannya untuk indikator disini juga ada indikator jika dia protect akan ada hidup akan hidup ya lampunya merah disini 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 yang merah ya pas ini yang sini adalah indikator bahwasanya PSU sudah hidup oke langsung saja ya kita buat skemanya nah disini saya gambarkan sebuah Excel 4015 ya kita buat simpel saja ya untuk kota ini saya buat Excel 4015 ya seperti ini Excel 4015 disini nah ini ya saya buat disini yang ini adalah input ini input min plus ya ini untuk input dan sini min plus ini untuk output ya kemudian disini saya gambarkan sebuah potensi 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 ini kakinya ada tiga ya temen-temen ya tiga kaki ya untuk yang titik ada cenilanya ini ya ada puteranya ini adalah posisinya dibawahnya adalah ground saya titik ambil disini ya sebelah sini yang masuk yang di sebelah sini sini ya ini adalah ground kita buat disini ini untuk voltase ini untuk ampernya nah kemudian setelah itu untuk rangkaiannya seumpama ini ya ataupun charger laptop ya bisa juga ya ini seumpama sebuah kita mempunyai charger laptop charger laptop charger laptop charger laptop ya red ini kabelnya ada dua ya kalau jika kita putus kabelnya ada dua ini ke listrik merah merah kita masukkan di sini dan hitam kita masukkan di sini ya ataupun SMPS seperti ini juga bisa SMPS ini 24 volt ya jika charger laptop 19 volt ya ini 24 volt sebuah SMPS juga bisa plus ke sini juga bisa ya sama saja nah kemudian setelah itu untuk potensio kita gambarkan sebelah potensio seperti ini ya potensio yang ada cenilnya ini ya ini adalah ground kita pakai potensio 10k ya posisinya seperti ini jadi kita ambil groundnya sebelah sini ingat yang ground yang ada cenilnya ya posisinya seperti ini seret 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 seperti itu posisinya dan untuk potensio satunya juga kita buat potensio satu lagi ya disini ini seumpama potensio ya nah kita buat disini seret 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 mudah sekali teman-teman ya ini untuk potensio nya kemudian untuk voltnya voltasenya outputnya kita bisa ambil seumpama kita menggunakan ini ya pwsu lama yang jenis analog jadi ini saya gambarkan seperti ini ya seperti ini ya posisinya ini ya ini yang atas adalah untuk voltasen bawah untuk ampere ya sepertinya sama saja pemasangannya untuk jenis PSU apa kok PSU ya voltmeter yang digital itu ya sebenarnya lebih mudah memasangannya lebih simple karena saya karena ini alat ini untuk voltasen ampere nya masih berguna jadi saya pakai yang itu saja ya untuk ini kemudian ini kita lanjutkan ke sini ya nah kesini ke plus ini ya plus masuk ke plus kemudian inputnya ini yang output min nya masuk ke sini ya ya ini sangat mudah sekali teman-teman ya nah disini adalah disini sudah sesuai ya ini sudah urutan di sudah penyolderan ini sudah sudah tersolder di dalam PSU lama ya ini hanya sebagai indikator sebenarnya ya sebagai indikator ampere dan voltasenya jika teman-teman ingin membuat variable PSU ya mendingan beli saja yang voltmeter yang digital ya lebih enak ya voltasenya digital lebih enak lebih simple ya tidak memakan tempat jadi posisinya di plus ini ya plus ini ini sudah urutannya seperti itu ini plus nya ini ampere langsung ke sini ini dia langsung keluar ke plus kemudian yang untuk min nya disini input dia langsung keluar di input ya jadi untuk posisi yang voltnya ini langsung posisi min min ke plus plus ya plus plus min min langsung ya lurus ya ini ya lurus kemudian untuk ampere nya ini dilewati oleh voltase yang plus ya dah ya arus arus plus nya disini terus kemudian keluar di sebelahnya terus lari ke sini oke mungkin begitu saja ya tutorial dari saya mungkin penjelasannya agak pertile-tile saya rasa cukup jelas ya jika ada yang masih ditanyakan silahkan ditanyakan kembali ya jika masih kurang paham atau takut ada kekonsletan silahkan pakai pakai tester ya pakai tester atau pakai avometer digital ya jadi di cek mana yang ground ya intinya di gambar ini yang ground adalah sebelah sini ya ini titiknya titiknya ada tiga ini ini sini sini ini ground ground input output ya ground input output sama dengan disini ini ground sebelah sini ground ini ground ground ini input ini output kalau bahasanya seperti itu ya oke salam dari ekoteknisi semoga bermanfaat semoga paham semoga mengerti ya dengan tutorial saya ini pokoknya ini recommend ya untuk para teknisi handphone pemula ataupun teknisi laptop juga bisa ataupun charger aki juga bisa pokoknya kita membutuhkan arus sesuai dengan keinginan kita ya teman-teman ya oke saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like share dan subscribe